Intro Udah beres? Udah fun, tinggal di save Balik bisa? Ya Mau takeaway gak? Ayo yuk Mas, titip laptopnya Gue sering takeaway gak? Sering Di rumah biasanya pake gojek Kalau gak dari sini suka takeaway Masalah gak? Masalah eh, sampai rumah rasanya beda Kalau panas udah adem Kalau pake es Jadi encel Anjep rasanya Rasanya jadi beda Nah itu ada caranya sebenarnya Gimana kita bisa takeaway Minuman anget sampai rumah tetap anget Minuman dingin sampai rumah gak anjep Rasanya masih tetap enak Nah itu penting tuh Kita check it out Nah mbak, boleh minta air panas 2 sama gelas kosong Ini gelas kosong Ini gelas kosong Ini air panas ya? Ini air panas ya? Gak usah di air ber ya mbak Makasih ya mbak Ini kita tes nih Pake air panas Kenapa musti air panas Van? Karena ini yang paling gampang ngetesnya Oke Gimana nih Dan kenapa juga kita pesen gelas kosong satu? Ini yang kita takeaway sebenarnya Enggak Karena ada triknya Jadi gini triknya Triknya adalah Ini kalau kita pesen Sebenarnya sama ya Untuk minuman dingin sama minuman panas Sama aja Jadi intinya yang kita perlukan adalah Insulation Atau insulasi Oh Minuman panas sama minuman dingin Sebenarnya sama Kalau kita mau bawa Kita harus isolasi Bagian luar Gelasnya Biar dia tidak kena Udara dari luar Atau kena panas dari tangan Caranya adalah dengan gelas kosong ini Kuncinya ada di sini Di gelas kosong ini Jadi kita punya dua air panas ini Karena mau nunjukin sesuatu ya Kita nunjukin suhu Ini air panas Air panas biasa nih Caranya adalah Ini gelas kosong Ini yang ada isinya Kita pasang aja dari sini Nah Mau panas mau dingin Kalau digituin jadi awet Tetap dingin atau tetap panas gitu ya Jadi sebetulnya ini Tekniknya adalah sama seperti kita Lihat ada di termos Oh termos Jadi kalau kita lihat ya Misalnya ada di termos Seperti ini Nah ini Ini termos 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 Jangan tanya ya Kenapa tiba-tiba ada termos disini Ya soalnya kalau beli pakai tumbler sendiri Katanya dapat diskon Iya ada diskon Nah kalau kita lihat disini ya Termos-termos kayak gini Ini Ini sebenarnya dua lapis Temannya bolong ya Jadi sama kayak gini Nah itu Kadang kita bisa lihat gitu ya Ruangannya beda Nah kita lihat sekarang Karena ini ada isolatornya Iya Dia akan tetap bertahan panas Tetap akan bertahan panas Dibandingnya sama yang Terus Cara ngeceknya gimana Kang? Cara ngeceknya kita ukur suhunya aja Pakai apa? Pakai termometer Termometernya mana? Termometernya ada dong Lu bawa Oh Ini termometernya Oke Itu ada angkanya ya Iya ada Ada angkanya Jadi ini Ini termometer yang dipakai sama Mbak-mbak di cafe Biasanya buat ngupur Kalau dia manasin susu Oh untuk cappuccino gitu Iya untuk cappuccino, untuk latte Ada angkanya ya Ada angkanya Ini kalau lu pernah kerja di cafe cuci piring Tau dimana nyolongnya Biasanya ditaruh di sebelah Baru mau nanya Kok punya yang beginian Gara-gara dulu pernah kerja di cafe Oke Nah ini kita coba Jadi kita coba aja Kita ukur suhunya Terus kita bandingin setelah beberapa menit Oke Ini kita ukur suhunya Masih panas ini Masih di atas 70 Masih di atas 70 airnya Masih ada asap-asapnya Yang satu lagi? Nah yang satunya Ya kurang lebih juga sama lah ya Sekitar 70an pasti Biasanya sih gak sampai 100 Gak sampai 100 bukan air mendidih Bahaya soalnya Oke Abis ini kita tunggu ya Kita tunggu beberapa menit lah Kita lihat Bener gak? Ya kan kira-kira kalau lu dijalan 15 menit 20 menit gitu kan Gojek gitu ya Gojek atau apa Dikirim Gimana kalau yang minuman dingin? Kalau minuman dingin sebenernya ada 2 cara Minuman dingin tuh ada 2 Ada minuman yang pakai es Iya Kalau minuman yang pakai es maka gampang Esnya dipisah Minta esnya dipisah Di plastikin sendiri gitu ya Esnya plastikin sendiri Minumannya sendiri Nanti sampai kantor Tinggal dicampurin Kalau esnya cair-cair dikit Buang dulu airnya Baru cemplungin gitu Nah kalau yang di blender gimana? Kayak frappi-frappi gitu ya Itu susah Karena kita tidak bisa minta esnya dipisah Blender dulu esnya mas Abis itu pisahin Susah ini Nah kalau yang kayak gitu Caranya sama kayak gini Sama kayak gini ya Di double juga Oke Itu kan gelasnya plastik biasanya Nah nggak pakai karton sleeve kayak gini Nah itu bisa dilapis tisu dulu Oh Lapis tisu Pasang Supaya nggak naik segunya ya Supaya kalau kita pegang Kan tangan kita panas nih Supaya nggak kena langsung ke esnya Jadi dia nggak Iya cair sih Tapi nggak secepat Biasanya Nah ini kita coba Coba diukur lagi Kang Udah belum? Udah berapa menit nih Kita coba ukur lagi Coba ukur lagi nih Ini masih Masih bertahan ya suhunya ya Masih anget sih Masih turun sih Karena ini kita buka kan Udara AC dingin Iya Dia turun Coba yang ini Waduh Udah mulai kelihatan Udah mulai kelihatan Ini karena kena udara AC Bayangin kalau ini dimotor kan Ngangin gitu Oh gitu Wah efektif juga ya Modalnya cuma cup aja satu ya Ini di tengah ada udara Udah udara itu bukan Menghantar yang baik Jadi dia bisa menginsulasi panas gitu Yang di luar tetap di luar Yang di dalam tetap di dalam Nah berarti ini trik yang menarik Untuk semua abang-abang Gojek Ya Kalau mau pelangganya seneng Kalau mau ada pesanan es atau panas Minta cupnya double Minta cupnya double Kalau perlu sedia cup sendiri Kadang-kadang ada Ada beberapa yang Beberapa cafe yang cupnya mesti bayar Ya tambah seribu lah Ya tambah seribu lah Beli cup satu ya Beli cup satu Apalagi kalau ukurannya standar gitu kan Bisa pakai cup yang lain gitu Ya 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 Berarti efektif juga ini ya Iya nah Jadi kalau Kita Ini kan air panas Kalau kopi Kan nggak sepanas ini kan Biasanya Campur susu segala macam Toteh gitu Ya Ini cara yang paling efektif untuk Menjaga tetap panas Nah Jadi gitu harcaranya Kalau minuman dingin Kalau dia esnya bisa dipisah Minta esnya dipisah Kalau dia esnya di blend Sama kayak minuman panas Minta pakai cupnya double Cupnya double Kalau perlu dilapis tisu Atau pakai sleeve kayak gini Aman Udah Nah ini trik yang sangat penting nih Penting nih Makanya Kalau ada katanya-katanya Kita check it out Di 20 detik Udah beresin lah Lu mau take away air putih aja Atau mau pesen Senang enak Senang enak